Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki nilai amplitude tetap. Sebagai ilustrasi, gelombang tali menjelar ke kanan, titik badan tali bergerak naik turun secara vertikal, setiap titik tersebut memiliki simpangan yang berbeda-beda, meskipun demikian, nilai amplitude dari setiap titik tersebut adalah sama. Inilah dimaksud dengan memiliki nilai amplitude tetap, titik yang dilalui oleh gelombang akan bergetar dengan amplitude yang sama. Sekarang, tempatkan gelombang ini ke dalam koordinat kardesius 2 dimensi, dimana titik setimbang berada pada sumbu X dan arah vertikal adalah sumbu Y. Dari sini kita mengetahui bahwa nilai simpangan setiap titik pada saat yang sama adalah berbeda, dan simpangan dari titik yang sama setiap saat juga berubah. Artinya, simpangan gelombang merupakan fungsi dari X dan T. Secara matematis, persamaan gelombang dapat ditulis sebagai Y sama dengan A sin omega T minus TX, dimana A adalah amplitude, omega adalah frekuensi sudut, nilainya adalah 2BF atau 2B per T. T adalah waktu, K adalah bilangan gelombang, nilainya adalah 2B per lambda. X adalah titik. Selain dalam bentuk ini, persamaan gelombang juga bisa ditulis sebagai Y sama dengan A sin omega T plus KX. Apa yang membedakan kedua persamaan ini? Gelombang Y sama dengan A sin omega T minus KX menjelar dari kiri ke kanan, sedangkan gelombang Y sama dengan A sin omega T plus KX menjelar dari kanan ke kiri. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran mengenai gelombang berjalan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.